Hingga saat ini PMK Pempawah terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK juga turut menggelar kegiatan gebiar vaksinasi di desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, 13 November 2021. Ketua TPPKK Kabupaten Pempawah, Julina, mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Mulai dari anak-anak usia 12 tahun ke atas, ibu hamil, hingga lansia. Atau siapapun yang telah memenuhi syarat untuk vaksinasi COVID-19. Menurutnya masyarakat jangan takut untuk divaksin, karena pemerintah tidak akan sebarangan dalam mengimbau masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi tentu sudah melalui kajian kesehatan dan kajian agama. Dari tingkat anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas, sampai ke bumil, sampai ke manula, kita laksanakan pemerintah tidak putus-putusnya mengebiarkan ini, mensosialisasi kandil se-Indonesia. Untuk itu, ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya di masyarakat desa kurun kecil ini, kecamatan Sungai Pinyo, ayo bantu pemerintah. Kita ikhtiar. Jangan takut untuk divaksinasi, karena pemerintah tidak akan sembarangan untuk menyuruh atau mengeluarkan vaksinasi ini. Semua dengan kajian-kajian, melalui agama, melalui kesehatan. Berdasarkan data capaian vaksinasi COVID-19 di Kalbar hingga 15 November 2021, sudah 93.617 orang atau 41,32 persen yang vaksinasi dosis pertama. Kemudian vaksinasi dosis kedua baru 40.157 orang atau 18,50 persen. Sementara jumlah sasaran penerima vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mempawah, sebanyak 217.123 orang. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.